Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuka peluang untuk mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap ex-sekretaris Manurhadi. Nurhadi kini telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan swap dan gratifikasi terkait penanganan perkara DIMA. Apakah kemudian dilanjutkan dengan TPPU? Sekali lagi, itu sangat terbuka untuk dikembangkan ke TPPU, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Selasa, tanggal 2 Juni 2020, Gufron menuturkan, Nurhadi dapat dikenakan pasal TPPU bila ia menyamarkan hartanya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Menurut Gufron, dugaan TPPU tersebut akan didalami oleh penyidik setelah menangkap Nurhadi dan menantunya pada Senin, tanggal 1 Juni 2020, kemarin. Artinya sangat terbuka. Keterbukaannya itu melihat bagaimana hasil-hasil pemeriksaan dan alat bukti yang kami kumpulkan, ujar Gufron, sebelumnya. Peneliti cewek Kurnia Ramadana menilai KPK mesti mengenakan pasal TPPU kepada Nurhadi berkaitan dengan swap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar yang diduga diterima Nurhadi. Sebab Selama ini beredar kabar bahwa yang bersangkutan memiliki profil kekayaan yang tidak wajar sehingga hal tersebut membuka kemungkinan jika uang yang didapatkan Nurhadi telah digunakan lebih lanjut utuh. K berbagai kepentingan pribadi, kata Kurnia, diberitakan. KPK menangkap Nurhadi dan Rezki di sebuah rumah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Senin, tanggal 1 Juni tahun 2020, malam kemarin, dalam penangkapan itu, KPK juga membawa istri Nurhadi, Bin Zuraida, untuk diperiksa sebagai saksi. Nurhadi dan Rezki merupakan tersangka kasus dugaan swap dan gratifikasi terkait penanganan perkara Dima yang berstatus buron sejak Februari tahun 2020 lalu. Sementara itu, KPK masih memburu seorang tersangka lain, yaitu Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal Yendra Sunjoto. Dalam kasus ini, Nurhadi melalui Rezki diduga telah menerima swap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp46 miliar. Menurut KPK Ada tiga perkara yang menjadi sumber swap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT VS PT Kawasan Berkat Nusantara. Sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan. Dalam perkara PT MIT VS PT KBN, Rezki selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hyendra Sunjoto untuk mengurus perkara itu. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?